Intro Assalamualaikum Wr Wb Salam sejahtera bagi kita semua Oke saudaraku dimanapun Anda berada Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas Sebuah pertanyaan Benarkah jika sebuah Termostat ini nanti dilepas Maka bisa menyebabkan Mesin menjadi overheating Piston menjadi macet Dan akhirnya harus overhaul Untuk itu mari kita bahas bersama-sama Oke sebelumnya mari kita amati Konstruksi daripada Kedua termostat ini Yang pertama Ini termostat dengan Hanya menggunakan satu katu pengatur Yaitu katu pengatur Untuk aliran air dari Kepala silinder menuju ke Radiator Kontruksi untuk termostat dengan satu katu pengatur Itu dipasang pada rumah termostat yang seperti ini Kita perhatikan Ini saluran air dari Kepala silinder Ini yang menuju ke Radiator Dan yang ini Ini adalah saluran bypass Yang lubangnya kecil Dan ini nanti akan Menuju ke Water pump Jadi saluran bypassnya kecil Langsung menuju ke Water pump Atau pompa air Nah Pada konstruksi seperti ini Jika termostatnya ini nanti dilepas Maka pada saat mesin hidup Akan terjadi aliran air Dari kepala silinder Dan juga Ke saluran bypass Tetapi dalam jumlah yang kecil Dan dalam jumlah yang banyak Dia akan langsung mengalir ke Radiator Sehingga Pada konstruksi yang seperti ini Jika termostat ini nanti dilepas Maka Mesin akan menjadi Terlalu dingin Karena air dari kepala silinder Langsung didinginkan Menuju ke Radiator Oke Mari kita amati Cara kerjanya bersama-sama Katup penutup Saluran bypass Akan ikut bergerak Ketika katup yang utama Juga akan Bergerak ke bawah Seperti ini Nah Dia juga akan bergerak Ya kan Nah Berarti Awalnya Pada saat Mesin masih dingin Ya Katup penutup saluran bypass Akan masih membuka saluran Sehingga Air dari kepala silinder Langsung menuju Ke saluran bypass Ke water pump Blok motor Dan kepala silinder Begitu Seterusnya Seperti pada Gambar berikut Nah Pada gambar Bisa kita saksikan Bahwa Ketika mesin masih dingin Air dari Kepala silinder Langsung menuju Ke saluran bypass Water pump Blok motor Dan begitu Seterusnya Nah Ketika temperatur kerja Sudah mulai Tercapai Maka Katup utama Akan membuka Ya kan Katup utama Yang ini akan Membuka Yang ini Membuka Seiring Dengan itu Maka katup Penutup saluran bypass Juga bergerak Sedikit ke bawah Seperti yang Kita lihat Pada gambar Nah Para gambar Bisa kita lihat Bahwa Ketika Temperatur kerja Sudah mulai Tercapai Maka Katup utama Akan Membuka sedikit Dan aliran air Akan menuju Sebagian Ke saluran bypass Dan sebagian lagi Menuju ke Radiator Nah Saat mesin sudah panas Maka Katup bypass Akan menutup Secara keseluruhan Saluran bypass Sehingga Aliran air Dari kepala silinder Langsung menuju Ke Radiator Oke Mari kita Perhatikan Apa akibatnya Jika pada Konstruksi yang Seperti ini Termostatnya Dilepas Ya kan Nah Coba Kita Angan-angan Jika Termostat Pada Model yang Seperti ini Dilepas Maka Air dari Kepala silinder Akan cenderung Mengalir Ke saluran Bypass Daripada Air harus naik Menuju Ke Radiator Mengapa Karena Kecenderungan Cacair Adalah Mengalir Ke Tempat Yang Lebih Rendah Apalagi Pada Saluran Bypass Ini Berhubungan Dengan Water Pomp Yang Disana Ada Hisapan Walaupun Kecil Tentu Air Dari Kepala Silinder Akan Langsung Menuju Ke Water Pomp Dan Tidak Pernah Mengalir Ke Radiator Dan Bisa Kita Bayangkan Apa Akibatnya Air Yang Tidak Mendapat Pendinginan Sama Sekali Di Radiator Maka Mesin Menjadi Overheating Akibatnya Harus Dilakukan Overhaul Jadi Kesimpulannya Pada Konstruksi Rumah Termostat Yang Seperti Ini Atau Pada Konstruksi Termostat Dengan Tanpa Penutup Saluran Bypass Jika Termostat Dilepas Tidak Terjadi Overheating Malah Mesin Sulit Mencapai Temperatur Kerja Tetapi Sebaliknya Pada Model Yang Seperti Ini Atau Pada Model Termostat Dengan Penutup Saluran Bypass Jika Termostat Dilepas Maka Akan Terjadi Overheating Karena Itu Berhati-hatilah Sebelum Memutuskan Apakah Sebuah Termostat Harus Dilepas Dan Tetap Dipasang Tentu Yang Paling Benar Adalah Termostat Harus Tetap Terpasang Baik Pada Yang Model Lama Seperti Ini Maupun Pada Model Yang Menggunakan Katu Penutup Saluran Bypass Itu Pembahasan Kita Pada Kali Ini Terima Kasih Atas Perhatian Dan Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Jastra Bagi Kita Semua Kekurangan Kekurangan Kekurangan